Pertama-tama kita klik tampilan Lalu kita klik tampilan spreadsheet Dicentang ya teman-teman Nah kalau sudah dicentang maka akan muncul seperti ini Cara menghilangkannya tinggal kita klik lagi 3 garis pada bocet kanan Karena yang akan kita gunakan 3 kolom saja Maka kita gunakan sampai kolom C Kita geser Nah agar grafiknya juga kelihatan Nah pertama saya akan bahas tentang barisan aritmetika Seperti yang kita ketahui bahwa barisan aritmetika rungsu N nya adalah A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B Kita masukkan pada kolom A N Pada kolom B U N Nah disini saya akan membuat 10 baris ya Satu Dua Tiga Empat Empat Lima Nah kalau biasanya kita tulis manual seperti ini Ternyata ada cara cepatnya loh teman-teman Kita hapus dulu ya Diblok Diblok Sampai baris ke-11 Sampai baris ke-11 Nah maka akan seperti ini Untuk U N nya saya misalkan U N nya adalah 3 Nah Rumus U N tadi apa A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B Kita masukkan sama dengan A nya tadi berapa 3 Kita klik 3 Maka akan muncul B2 Kita tambahkan dolar Nah dolarnya ini supaya apa Agar nilainya konstan Lalu Ditambah Buka kurung N nya berapa 2 ya Kita klik 2 Maka akan muncul A3 Dikurang 1 Lalu ditutup kurung Dikali B B nya ini beda ya Bedanya ini saya misalkan 2 Nggak kita enter Maka akan hasilnya seperti ini Tinggal kita tarik lagi ke bawah Nah muncul kan nilainya Nah kalau mau lihat grafiknya Seperti apa ya Tampilan grafik aritematika Pada grafik Tinggal kita masukkan aja rumusnya Kita gunakan kolom C ya Sama dengan Buka kurung Kita klik 1 Maka akan muncul A2 Koma Kita klik lagi 3 Maka akan muncul B2 Tutup kurung Lalu enter Nah Maka akan muncul di grafik titiknya Tinggal kita tarik lagi ke bawah sisanya Tarik Muncul deh nilainya Nah ini kan belum kelihatan semua Pada grafik Tinggal kita geser aja grafiknya Geser Geser Kalau belum kelihatan juga Tinggal kita terkecil Terkecil Terkecilkan lagi Lalu tinggal kita geser lagi Nah seperti ini Nah dapat kita simpulkan Ternyata pada barisan aritematika ini Grafiknya yaitu Bergerak ke arah atas Dan ke arah kanan Teman-teman Selanjutnya kita akan membahas Barisan geometri Seperti yang kita ketahui Pada barisan geometri Rumus N nya adalah A dikali R Pangkat N kurang 1 Kita klik dulu ya Di kolom A N Lalu di kolom B UN Disini saya akan menggunakan 10 baris juga Kita klik dulu 1 Nah kita masukkan lagi Rumus seperti pada Barisan aritematika tadi Sama dengan Kita klik 1 Maka akan muncul A15 Ditambah 1 Kita enter Nggak kita tarik lagi Sisanya dibawa Karena sampai 10 baris Jadi sampai baris 24 Nah nilai UN pada geometri ini Saya misalkan 21 Nah rumus UN pada geometri tadi apa? Sama dengan A dikali R Pangkat N kurang 1 Kita masukkan rumusnya Sama dengan A nya berapa? 21 Tinggal kita klik Maka akan muncul B15 Dan jangan lupa Dolarnya Dikali R Nah R nya disini Saya sarankan Kurang dari 1 Karena apa? Kalau lebih dari 1 Maka grafiknya disini Akan susah R nya kurang dari 1 ya Saya misalkan 0,8 Pangkat Buka kurung N dikurang 1 N nya berapa? N nya 2 Kita klik Maka akan muncul A16 Dikurang 1 Lalu tutup kurung Di enter Maka hasilnya seperti ini Tinggal kita tarik lagi Ke bawah sisanya Lalu bagaimana tampilannya Pada grafik Kalau R nya kurang dari 1 Kita masukkan lagi rumus Buka kurung Kita klik 1 Maka akan muncul A15 Komah Kita klik lagi 21 Maka akan muncul B15 Tutup kurung Enter Nah maka akan muncul Ditiknya disini Misalnya kita tarik lagi Ke bawah Tarik Muncul deh nilainya Tinggal kita perbesar Perbesar Nah ternyata Pada bahasan geometri ini Grafiknya itu Menurun Ke arah kanan Dan melengkung Teman-teman Baiklah Sekian dari saya Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Sudah menonton Dan semoga bermanfaat Baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!